Walaupun sudah dipuji, anak-anak itu tetap stres. Dia menganggap bahwa tekanan dari orang tuanya sangat tinggi. Sekarang pertanyaan menarik kan, kalau sudah dipuji, berarti yang menekan dia siapa? Nggak ada. Halo sahabat channel viewers, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coach Antonius Harif yang akan membahas seputar Neural Linguistic Programming untuk bisnis. Untuk yang kali ini kita akan membahas yang lagi trending yang hangat-hangatnya di kalangan anak-anak, apalagi genzet nih, terkait istilah jam koma. Nah, sebenarnya kalau misalkan genzet itu kan memang ibaratnya sama ya kayak gen-gen yang sebelumnya. Ibaratnya lelah dalam bekerja atau beraktifitas, yang biasanya kurang tidur, susah mengatur waktunya, dan sebagainya. Nah, untuk kelanjutan bahasannya, ya langsung aja kita bahas dengan Coach Harif. Halo, Coach. Halo. Iya, nih Coach. Kan ini kan lagi ada hangat-hangatnya berita tentang jam koma genzet. Emang kalau misalkan di jamannya Coach Harif nih, itu banyak gak sih Coach orang-orang yang stres gitu. Kan kalau misalkan genzet ini kayaknya kok rasanya stres banget sama kehidupannya, pekerjaannya. Itu apakah emang cuma genzet aja atau di gen bapak itu juga iya gitu. Iya, iya, iya. Sebenarnya saya juga baru surprise tadi pagi ketika kamu mempersiapkan bahan ini, jam koma. Karena saya sendiri pun baru denger istilah jam koma di kuping saya. Ya beruntung lah ya bikin konten ini karena jadi gue tau ngikutin perkembangan jaman ya. Baru tau ada istilah jam koma. Saya lagi bingung, ini jam koma, koma itu koma-koma K apa koma C gitu kan. Kalau koma K harusnya kan hour koma gitu, koma hours gitu ya. Tapi ini menarik buat saya. Nah jadi kalau ditanya, di jaman kami gitu ya, yang generasi-generasi sebelumnya sebenarnya stres gak? Mereka semua sama aja sih, tingkat stresnya sama. Cuman hanya ada beberapa hal yang kami sadari sih tentang dalam konteks mendidik anak sebenarnya. Jadi saya coba jelaskan dulu ya, kalau di generasi saya kan generasi X ya. Nah di generasi sebelum saya kan generasi baby boomer. Jadi generasi saya adalah generasi X, generasi sebelum saya generasi baby boomer. Kalau generasi baby boomer, stresnya, mereka ada stresnya sendiri. Baby boomer itu stresnya adalah berkaitan kekurangan bahan makanan. Oke karena jaman dulu. Jaman dulu, kekurangan bahan makanan, kekurangan masalah berkaitan politik dan sebagainya. Di generasi saya, ada stresnya sendiri adalah ketika terjadi krisis ekonomi, besar-besaran dan terjadi pelengseran. Presiden khususnya Indonesia. Kita bicara ngomong Indonesia. Di negara lain juga sama, karena ada kejadian mengenai yang penampakan pesawat dan sebagainya gitu ya. 9-11 dan sebagainya. Nah terus ke generasi berikutnya, kalau ditanya ada stres? Ada. Generasinya tetap stres. Kita punya stresnya berbeda-beda. Mungkin waktu itu stresnya kita adalah berkaitan politik. Stres kita adalah berkaitan orang ditekan. Kita juga dipaksa akademisi sama orang tua gitu. Itu sama gitu ya. Tadi juga saya lagi riset tentang jam koma. Kesannya bahwa generasi Z itu mereka punya tekanan yang berbeda gitu seakan-akan tentang akademisi. Malah kalau menurut saya justru menariknya adalah di jaman sekarang sama jaman dulu agak berbeda. Di jaman dulu ketika misalkan contoh nih ya. Kita gak usah susah-susah nih, gak usah jauh-jauh deh. Mungkin Adi pun sebenarnya masa transisi, Adi masuk generasi Y sebenarnya. Tapi di masa transisi ini ya misalkan dia dapat nilai bagus, sekolah misalkan anggap dia dapat nilai bagus, belum tentu orang tua muji. Betul gak, Adi? Atau muji? Orang tua lo? Enggak. Karena ini menarik ya. Jadi mereka tidak dipuji dan termasuk saya. Jadi kalau dapat nilai bagus, orang tua gak muji. Tapi ketika dapat nilai jelek, orang tua mukul. Nah lucu kan ya? Bagus gak dipuji, jelek, dipukul. Nah menariknya, di generasi berikutnya ya, kalau anak saya kan berarti anak saya masuk generasi Z gitu ya. Jadi di generasi kami kepada anak Y adalah, berarti kan yang mendevelop kan berarti anak-anak dari baby boomer yang mau menjelang ke generasi kita gitu ya, generasi X gitu. Itu mendidiknya adalah bahwa kita tuh gak usah takut, kita memotivasikan di jaman-jaman itu lagi terkenalnya-terkenalnya tentang motivator-motivator dan sebagainya. Makanya pendidikan mereka adalah berkaitan jangan ngomong gak bisa. Jadi kita pasti bisa mencapai apapun yang kita mau. Maka terciptalah generasi Y. Nah, menarik ya generasi ya apakah dia punya stress? Iya, dia punya stress sendiri. Stressnya apa? Stress mereka terjadi kayak culture-culture yang berbeda. Kayak sama contoh yang sebenarnya gini deh, saya waktu di jaman saya dulu gitu ya, saya kerja atau apapun, atau Adi juga udah ngeliat buktinya, kita pernah ngajar di beberapa perusahaan-perusahaan anak-anak yang generasi Y dan Z ya dia. Kami menemukan lucu loh, tato mereka lebih banyak loh. Oh iya, iya, iya. Jadi kalau di jaman saya, atau di jaman Adi awal-awal kerja, apakah yang tua-tua pakai tato? Kayaknya gak ada ya dia. Kalaupun ada tato, kayaknya bener-bener sangat-sangat-sangat minimum. Kalau anak sekarang enggak, dia berani pakai tato di leher dan sebagainya dan sebagainya. Ya kalau di jaman saya juga ada yang pakai tato, tapi memang orangnya artis gitu loh. Tapi kalau sekarang enggak, orang pakai tato tapi bukan artis. Tapi pekerja. Kan ini kan unik ya. Dia tato, bukan artis, tapi pekerja. Bahkan bisa jadi seorang sales. Nah kan lucu juga kan. Nah ini kan generasi beda nih. Mereka juga generasi yang berani pakai anting banyak dan sebagainya. Nah kalau di jaman saya, kalau seorang penjual, atau seorang pebisnis, rambut harus rapi, baju penampilan harus rapi, penampilan menarik, itu penting. Di anak sekarang penampilannya juga masih menarik. Tapi itu penting ya. Tapi penampilannya ya, saya cenderung melihat rapinya mereka agak berbeda sama generasi kami gitu loh. Apakah mereka stress? Mereka stress. Cuman bedanya, anak-anak generasi Y menurut saya, dan generasi Z menurut saya, orang tuanya cenderung udah mulai muji. Ketika anak-anak dapet yang lebih bagus. Jadi dipuji gitu ya. Yang jelek juga ditegor, bagus juga dipuji. Nah menariknya, walaupun sudah dipuji, anak-anak itu tetap stress. Dia menganggap bahwa tekanan dari orang tuanya sangat tinggi. Sekarang pertanyaan menarik kan, kalau sudah dipuji, berarti yang menekan di siapa? Enggak ada. Lingkungan mungkin. Mungkin lingkungan. Mungkin kondisi. Misalnya tidak tahu gitu ya. Jadi tekanan-tekanan mungkin ada. Tapi secara lingkungan orang tua, harusnya tekanan sudah boleh berkurang. Nah itu yang terjadi gitu ya. Makanya kalau ditanya, apakah mereka nggak stress? Stress juga. Cuma yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapi mereka-mereka yang mengalami jam koma tadi kan. Betul ya? Kalau jam koma kan definisinya mungkin kalau kita bisa bilang adalah orang yang kebanyakan di layar handphone, banyakan di tablet mungkin, dia kesibukannya di sana. Kebanyakan main game, akibatnya tidurnya ngaco, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau kita dari sudut NLP, Neuro Linguistic Programming, apa yang harus kita lakukan? Kalau saya secara pribadi, menurut saya adalah kita harus nge-set dulu kepada anak itu, dia punya goal-nya apa, dia punya impiannya apa. Kalau dia nggak punya goal, dia nggak punya impian, dia akan bubbles tuh. Dia akan melakukan apapun. Saya kasih gambarnya gini, anak saya yang kecil juga sama suka main game. Anak saya yang gede juga suka main game. Tetapi ketika mereka tahu bahwa mereka harus melakukan kegiatan mereka, mereka akan stop. Mereka akan manage waktu tidurinya dengan sendirinya. Karena kenapa? Dia mengalami capek, mengalami kelelahan, dan kita tugasnya sebagai orang tua adalah ngingetin. Karena dia sudah punya goal, dia sudah punya impian. Kalau waktu jaman pandemi, dulu mungkin anak saya juga kacang tuh jamnya tidurnya tuh. Tapi kalau sekarang saya melihat, enggak. Tidurnya pernah teratur. Jadi apakah jam koma itu berpengaruh kepada anak kami? Enggak sih. Jadi karena mereka, kami sudah tentukan dulu tujuan goalnya apa. Tapi main game? Main! Tapi bisa manage waktunya. Bisa manage waktunya. Jadi karena kita juga mungkin ngasih tahu, memberikan sudut pandang apa yang akan terjadi masa depan. Itu petua-petua yang mungkin perlu ditanamkan sebagai orang tua kepada anak. Karena kalau saya lihat ya, rata-rata di generasi-generasi sekarang, kebanyakan kelihatannya orang tuanya tidak memberikan pengajaran. Menurut dugaan saya. Jadi pengajaran misalnya sopan santunnya. Itu juga terjadi kepada anak kami gitu loh. Karena mungkin dulu waktu jaman saya saya enggak terus suka diatur-atur hidupnya dan sebagainya. Tapi dipaksa gitu. Walaupun saya terbentuk seperti itu. Tapi saya melihat ke anak saya agak lost tuh mengenai sopan santun. dan saya juga melihat kepada orang-orang lain juga yang mengalami problem di situ. Gitu ya. Jadi makanya pelan-pelan saya mau ajarin gitu loh. Saya ajarin bagaimana tentang sopan santun karena itu merupakan jadi bagian penting. Bahkan contoh aja deh sampai istri saya pernah melakukan tes. Melakukan tes nih. Dia kirim chatting kepada dua anak kami dua orang keponakan kami. Tahu gak yang jawab sih? Satu orang keponakan. Anak kami gak jawab? Keponakan satu gak jawab? Yang jawab hanya satu keponakan. Dan tau gak siapa keponakan itu? Keponakan itu dia kuliah di Bandung dan dia kuliah di teknik sipil dan ternyata dia juga awalnya sempat mengalami problem di kampusnya. Dia anggap dia kurang sopan santun. Jadi dibentuk sama sekolah kampus tersebut salah satu sekolah kayaknya sekolah katolik terkenal di Bandung dididik dan sebagainya dan akhirnya dia menjadi sempat santun. Adi pun juga pernah ketemu. Pernah ketemu anak itu. Dan sopan. Bener-bener sopan. Kalau waktu sebelum saya dulu kalau ditanya sebelum mereka sekolah di Bandung apakah dia sopan? Enggak. Ya pada umum kayak anak pada umumnya aja. Berarti kesimpulannya apa? Kalau misalkan anak itu dididik saudara bisa menjadi sopan bisa manage waktu terus bisa inget sama goalnya dia. Bahkan masalah manage waktu Adi boleh tanya Kak Adi deh. Kita tuh tanya ya. Mereka tuh bisa ngatur masalah jam dia tidur jam dia kerja dan sebagainya jam dia kuliah dan sebagainya. Itu perfect banget. Sampai saya nanya. Saya tahu anak ini sangat banyak disukai sama wanita. Saya tanya pacaran dong udah putus om. Loh kamu pacaran lagi dong sekarang? Enggak om. Loh kok enggak? Enggak aku mau mikirin kuliah. Loh itu aku tuh bingung tuh. Hah? Enggak salah. Kok ini kayaknya bukan keponakan saya yang saya pahami gitu. Nah ini menunjukin apa? Bahwa anak itu berubah. Berarti apa kesimpulannya? Ya kalau gak dibentuk ya sampai sekarang ya jam koma itu kan terjadi kepada semua orang tapi pertanyaannya jangan sampai anak itu udah keburu besar dan akhirnya gak bisa didevelop. Iya betul. Dan yang jadi problem adalah ketika bekerja di sebuah company ketika menghadapi anak itu anak itu otomatis akan dapat tekanan. Tapi kan masalahnya adalah sama dengan keponakan saya ya waktu ketika dia dapat tekanan dia kan berubahnya di kampus. Jadi kalau di dunia kerja mungkin gak ketahuan. Tapi kan beda ya kalau ada orang yang belum pernah kerja dan tidak pernah dibentuk di kampus kemudian masuk di tempat pekerjaan kita ngeliat kayak gitu kelakuannya kita nih orang mau kerja apakah enggak nih? Kan gitu ya? Maksud saya. Ya berarti makanya saya bilang dampaknya lebih buruk kepada ketika mereka bekerja. Beda kalau mereka bisnis sendiri. Ya dong? Kalau mereka bisnis sendiri terserah mereka dong. Ya walaupun nanti dagangannya ketika misalkan contoh lah anggaplah coffee shop lah ketika mereka mau beli misalkan dia aja dia ngomong. Lihat apa? Gitu doang. Nih. Betul gak? Dibayar. Gue udah selesai. Bilang terima kasih? Enggak. Karena saya nemuin kemarin waktu saya ke salah satu kampus di Jakarta yang termasuk salah satu kampus terbesar saya makan di kantin. Sama istri saya makan di kantin. Sengaja kita bilang terima kasih gak dibalas. Makasih ya gak dibalas. Makasih ya gak dibalas. Dan aduh ini menurut saya aneh ya menurut saya aneh ya ini mungkin abis ini kalau ada yang nonton mungkin anak-anak niri lihat bakal gue bakal kena omel. Ada ibunya juga kalau saya denger ini mungkin kelihatan ini langsung di berubah-ubah. Saya ngobrol ya kan nanya istri saya nanya cowok disini katanya lagi ada pameran makanan ya gak ada gak ada pameran makanan oh yaudah berarti kami salah oke karena anak kami lagi mau mencari ada job vacancy di beberapa perusahaan salah satu universitas terkenal di Jakarta sangat berjebut ini yang menarik saat saya balik banden kau gak pengen-pengen dia dia ngambil libam dia pake libam ya kalau itu di Amerika saya juga pake libam kenapa? karena di Amerika udara itu kering jadi ketika pake libam supaya kalau gak kertak-kertak bibirnya pecah-pecah pecah-pecah saya lagi binyo kenapa di Jakarta yang udara panas pake libam cowok pula ya ini kan berbeda ya ya hal itu mungkin kita bisa ketawa tapi kalau mama kita pikir lagi adik juga pake lotion ya sama aja tau kalau lo tanya pari pake kocari pake lotion gak pernah adik aja pake lotion ya makanya generasinya beda kan ya gak dia mau ngomong apa kalau dipake lotion mau bilang paling gak ngomong ya kan pak saya naik motor pak kepanasan whatever lah kalau di jaman gue yang kepanasan juga gak pake lotion kayaknya ya itu maksud saya kan generasinya beda jadi kalau ditanya anak-anak sekarang mungkin dia punya budget untuk beli lotion mungkin buat beli libam mungkin perlu beli perawatan apa kalau saya mah cuma buat perawatan paling cuma wangi sama rambut udah gak ada lagi dia mah mau apa lagi nah tapi balik lagi ya jadi artinya kalau di dalam dunia pekerjaan itu aja sih yang mungkin jadi issue makanya satu-satu jalan adalah mereka harus punya tahu dulu tujuannya apa impiannya apa dan kita bentuk kita bentuk mereka kalau gak bisa begitu oke nah mungkin segitu dulu nih teman-teman jadi kalau misalkan memang buat para generasi jati jangan berpikiran bahwa kita tuh penuh tekanan gitu padahal generasi sebelumnya juga punya apalagi misalkan teman-teman yang udah kerja pasti kan ratasannya juga pernah mengalami hal yang sama nah mungkin segitu dulu dari saya dan saya Kod Santoni Sariq mengucap banyak terima kasih sukses buat Anda sampai jumpa dan NLP for Business untuk Indonesia bye-bye selamat menikmati